Dan Kabupaten Bandung mengeluhkan mulai terserang sejumlah penyakit. Umumnya pengungsi meluhkan terserang penyakit kulit, diare, dan ispa. Warga korban banjir yang menempati posko pengungsian gedung Inkanas Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, mulai mengeluhkan terserang sejumlah penyakit. Mereka yang sudah tiga hari menempati posko pengungsian mengeluhkan terserang penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran penapasan. Seperti yang diutarakan seorang warga kampung Andir, Ujang Rohmat, sudah dua hari dirinya tinggal di posko pengungsian karena rumahnya terendam banjir. Ujang juga mengatakan, selama tinggal di posko pengungsian, badannya mulai terserang sakit tenggorokan dan gatel-gatel. Sementara itu untuk mencegah semakin banyaknya korban banjir yang terserang penyakit, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kesehatan mulai memeriksa kesehatan para pengungsi. Dari hasil tes kesehatan yang dilakukan, banyak warga yang mengeluhkan terserang penyakit kulit karena terkena air banjir yang kotor. Kesehatan kulit, gatel-gatel. Mungkin karena anak-anak segera di sini, ada air banjir yang biasa begitu. Ada imbauan ke luar-luar. Kita penyakit kulit sebelum pengobatan, penyakit kulit justru. Biar kesehatan, hikunannya, yang penting kesalahan hikunan dan keusiaan diri, cuci tangan selalu diajarkan ya. Hampir selalu kita di sini cuci tangan, enam langkah yang tepat. Banjir di Kecamatan Balendah, Daekolot, dan Bojongsuang, Kabupaten Bandung masih menggenangi permukiman warga dan belum menunjukkan tanda-tanda akan surut.